Intro 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 Outta Freak Intro 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 Halo Topreaker semua, balik lagi sama gue Kamen Rider KW Cuk Nah kali ini gue akan membahas motor yang lagi hype banget nih Motor itu adalah Honda Astra Yang sebelumnya kita denger berita motor itu laku 80 juta yaitu Astra Grand Hari ini kita bersama motor sebelum Astra Grand yaitu adalah Astra Prima Saat ini motor skuter Matic menguasai pangsa motor di Indonesia Karena itu kita membahas motor yang menguasai pangsa motor era kebelakang Yaitu motor bebek Dan yang kita bahas adalah Astra Prima Astra, khususnya Astra Prima merupakan motor nostalgia generasi 80-an sampai 90-an Desainnya yang menurut kita kental dengan era 80-an dan 90-an membuat kita flashback ke era itu Astra Prima merupakan motor yang diproduksi rentan tahun 89-92 Buat kids jaman now 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 Yang masih gak tau atau bingung sama Astra Jadi begini nih sejarahnya Astra Honda Astrea Honda Astrea 700 Astrea 700 merupakan versi pertama nama Astrea digunakan sebagai motor bebek Honda Astrea 700 diproduksi oleh Federal Motor pada rentan tahun 1981-1983 Astrea 700 punya kubikasi sebesar 70 cc dan hanya memiliki 3 percepatan Pada awal kemunculannya Astrea 700 kecepatannya bisa sampai 80 km per jam Hmm beneran nih Lanjut Honda Astrea 800 Dari namanya kelihatan kalau ini motor merupakan versi upgrade dari Astrea 700 Pubikasinya juga berubah menjadi 86 cc Dari desain juga terlihat berubah dan yang paling mencolok adalah perubahan pada stop lampnya Namun masih bertransmisi 3 percepatan Astrea 800 ini juga sudah menggunakan CDI untuk pengapiannya Lanjut ada Astrea Star Pada dasarnya dalam generasi ini bisa dibilang penyempurnaan semata dari tipe Astrea 700 dan Astrea 800 Perbedaan bisa terlihat dari headlamp yang berbentuk trapezium namun lebih ramping Lampu sen lebih slim dan simple, sayap juga lebih minimalis Selain itu perbedaan juga terlihat di stop lamp berbentuk ekor bebek Generasi selanjutnya adalah Astrea Prima Tahta Astrea Star dilanjutkan oleh Astrea Prima Versi Astrea Prima merupakan perubahan minor dari Astrea Star Untuk Astrea Prima selengkapnya akan kita review lebih mendalam Lanjut Honda Astrea Grand Secara tampilan Astrea Grand ini sudah mulai menunjukkan modernisasi yang nyata Selain dengan penggunaan shock telescopic Perbedaan lain terdapat di footstep belakang yang penempatan dudukannya terpisah Tidak mengikuti swing arm Alhasil meminimalisir getaran Pada tahun 1994 sampai 1995 Grand kembali update dengan menambahkan seperti spoiler ducktail di belakang beserta stop lamp Bisa dibilang di generasi inilah penjualan Honda makin meningkat tajam Makanya Astrea Grand model ini yang paling banyak di jalanan Lanjut ke generasi selanjutnya Honda Astrea Supra Nah kalau nama Supra Kayaknya kids jaman now udah pada kenal nih Amani motor Mulai mengaspal di tahun 1997 Desain dari Astrea Supra sudah melompat jauh dibanding Grand Bentuknya lebih aerodinamis Selain itu dimensinya juga lebih besar Sehingga kemampuan akomodasinya juga lebih baik Lanjut generasi selanjutnya adalah Astrea Impressa Sama-sama hadir tahun 1997 Desain Astrea Impressa lebih mirip dengan Astrea Grand Mungkin saat itu Honda menyiapkan Astrea Impressa Untuk orang-orang yang belum move on dari Astrea Grand Lanjut Honda Astrea Supra X Nah ini juga paling anak-anak generasi jaman now tau nih Mengaspal pada tahun 2001 Perbedaan mencolok diantara Astrea Supra X dan Supra Ada pada rem depannya yang sudah mengadopsi rem jenis cakram di Supra X Supra X sendiri saat itu sebenarnya punya beberapa varian Antara lain Supra V dan Supra XX atau Supra XX Yang keduanya dilengkapi dengan kopling manual Bedanya hanya pada rem yang digunakan V Supra V menggunakan tromol Sedangkan Supra XX atau Supra XX menggunakan cakram untuk rem depannya Kemudian ada Astrea Legenda 1 dan 2 Astrea Legenda 1 dan 2 memiliki desain kebal yang mirip dengan Grand maupun Impressa Nah itu dia sejarah sikat Astrea Saat ini Astrea Prima emang lagi naik daun banget nih cuy Lagi laku bener Malah ada berita penerusnya dari Astrea Prima yaitu Astrea Grand Laku sampai 80 juta Mada Mungkin Astrea Prima dan Grand laku lagi Karena nilai sentimental generasi lawas yang kangen sama masa-masa mereka dulu nih Dibeliin orang tuanya motor Astrea Terus dipake Mungkin mereka pada tangan dan dicari lagi Oke lanjut ke motor Astrea Prima yang menjadi fokus utama kita Tapi sebelum kita jelasin lebih lengkap Subscribe dulu boleh dong Tinggal klik tombol merah di kiri bawah Kalau bahasa Indonesianya langganan Astrea Prima mengalami perubahan minor dari Astrea Star Namun perubahan minor tersebut bisa dibilang cukup bagus dari versi sebelumnya Berbagai perubahan ini memanjakan penggunanya kala itu Salah satu fitur baru pada Honda Astrea Prima adalah Penggunaan suspensi depan teleskopik Disebut baru karena pada Astrea Star dan sebelumnya Honda masih menggunakan suspensi lengan ayun untuk roda depannya Jadi kalau kita ngerem malah ngangkat bro kalau pake suspensi lengan ayun Selain itu suspensi belakangnya juga udah bisa di setel loh di Astrea Prima ini Asih juga ya Fitur kedua adalah Electric Starter Motor ini udah ada fitur Electric Starter Yang pada saat itu cukup istimewa Karena di masa itu motor motor laki Mayoritas hanya memiliki Kickstarter Tapi tahun 1991 Honda malah ngeluarin Astrea Prima limited edition Yang gak pake electric starter Dan malah diburu sama kolektor Dan harganya terbilang tinggi Astrea Prima limited edition ini cuma pake Kickstarter Namanya Astrea Prima Eagle Atau juga sering orang bilang Prima Engkol Warna sayapnya juga hitam kayak Prima yang kita review ini Motor ini memiliki 2 varian warna Nah yang paling mencolok ada pada di sayapnya Yaitu varian warna sayap putih atau sayap hitam Dari tampilan motor ini memiliki headlamp kotak Bodi lurus Dan ada kayak penjepit di atas sepak bor Yang bikin motor ini kerasa banget jadulnya Fungsi penjepit ini adalah untuk menjepit jas hujan Majalah Atau apalah pada jalan dulu Untuk speedometernya masih ori Makannya rada lecet dan burem Dan di sebelah kanan ada pencetan electric starter Dan juga ada tombol lampu Kalau di sebelah kirinya ada pengaturan lampu jauh Lampu dekat dan klakson Kemudian di depannya ini ada logo Astrea Prima nya Terus ada stiker CDI pada bagian samping Yang jadi kembanggaan dan ada tulisan 4 percepatan Untuk stiker tulisan electric starter di sebelah bodi Udah hilang nih Tapi stiker baru ada yang jual bro Di sebelah samping suspensi juga ada mata kucing Yang menambah kesan jadul dari motor ini Terus di bagasi kita bisa nyimpen kunci-kunci Kalau hape ngeri melduk kayaknya Oleh kepanasan Ban Astrea Prima berukuran 17 Depan dan belakang Dengan 2 rem tromol di roda depan dan di roda belakang Motor ini memiliki berat 93 kg Memiliki jarak sumber roda 1234 mm Dan motor ini mampu menampung bahan bakar sampai 3,7 liter Karburatornya Keihin 16 mm Pengapiannya CDI pastinya Motor ini bermesin 1 silinder 497 cc 4 percepatan berpending udara Bertenaga 8,9 PS di RPM 8000 Ya motor harian banget sih kalau dilihat dari speknya Malah sekarang ini banyak banget Astrea Prima atau Astrea Astrea Yang dipakai buat angkut galon Buat motor pasar dan lain-lain Ya udah langsung aja kita coba test ride ini motor Meskipun ini motor jadul tapi dipakainya cukup enak Dari posisi duduk juga pas banget Nyaman dan gak pegel Apalagi untuk ukuran orang Indonesia emang ini motor pas banget ya Tinggi-tinggi orang Indonesia Buat San Morian juga pasti jahut banget nih Apalagi yang masih ori banget nih Astrea nya Pasti lu jadi lumayan saat perhatian juga sih Soalnya ini motor lagi rame banget Handlingnya juga enak ini motor cukup ergonomis Kalau dari kecepatan sih ini motor gak kebut ya Tapi kalau mau lu kencengin bisa lu ganti karbunya Dan ya lu setting-set juga lumayan Untuk transmisi perpindahan gigi ini motor enteng banget Biasa juga enteng motornya stabil Dan untuk ukuran motor tahun 90an Dan ini masih orisinil Motornya masih bagus banget sih Yang punya ini ngerawat banget Motor ini bertransmisi rotari Dari N ke 1, 2, 3, 4 ke N lagi ke 1 Jadi dari gigi 4 bisa kita netralin Terus masuk lagi ke gigi 1 bro Beberapa tahun lalu Prima atau keren ini Emang gak ada harganya bro Dan rata-rata dibikin untuk di custom Jadi kayak copicup gitu Sekarang malah rame Dan diburu yang bergaya paling ori malah yang paling laku nih sekarang Penyakit dari Astrea Prima Kalau lo beli itu Banyak yang frame-nya kropos Jadi lo cek dulu nih sebelum beli Biar gak jadi PR Kalau kalian mau restorasi nih Astrea Prima Jadi kayak baru Keluar dari pabrik dan full orisinil Siapin kocek yang cukup dalam Karena part orinya mahal Mungkin karena pemainnya juga udah banyak Buat kalian anak-anak cukup tua yang mau mengenang masa lalu Bisa banget sih bangun nih motor jadi orian Buat anak-anak jaman dulu emang nih nilai sentimentalnya tinggi banget bro Kalau ini pakai Prima jadi berhasil kembali ke masa lalu Buat yang suka modif-modifan juga sah-sah aja Kita kembalikan lagi ke kalian Nah menurut kalian mending ori atau di custom nih Oke sekian dari kita Jangan lupa subscribe channel kita Buat ikutin terus video-video kita Tinggal lo klik tombol subscribe Atau Bahasa Indonesia yang langganan Oke, ciao Sub indo by broth3rmax